Hai assalamualaikum teman-teman kita tidak asing ya mungkin dengan polisi yang bertugas di reserse tekab ya kan Rimop Intel lalu lintas itu kita enggak enggak asing mungkin bahkan ada yang penerbang ya tugas polisi semua itu ada satu tugas polisi karena yang langsung bersentuhan dengan masyarakat hidup dengan masyarakat sehari-hari bergabung di warung di rumah di masjid berbaur dengan masyarakat dia apa itu babing kamtip mas babing kamtip mas inilah yang langsung dia bersentuhan dengan masyarakat ya rekan-rekan Hai tugasnya apa bang ya ini saya sambil menyampaikan di belakang ini latar belakang video ini adalah kegiatan babing kamtip mas ini kebetulan kegiatan babing kamtip mas Polsek Arca Manik Polestabes Bandung rekan-rekan kebetulan kita bertugas di sana jadi pas teman-teman babing kamtip mas melaksanakan tugasnya melayani masyarakat kita rekam ya jadi apa itu tugas babing kamtip mas itu sesuai dengan perkap kapoli nomor tiga tahun 2015 rekan-rekan tugas babing kamtip mas itu antara lain adalah berkunjung ke rumah-rumah ya kan di seluruh luasan penugasannya babing kamtip mas ini bertugas di satu kecamatan rekan-rekan jadi mereka itu bertugas berkeliling berkunjung ke masyarakat mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat lalu membantu memecahkan permasalahan masyarakat baik masalah hukum ataupun masalah sosial memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat atau korban kejahatan atau pelanggaran ikut terlibat dalam membantu korban bencana dan memberikan petunjuk kepada masyarakat dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum mereka-rekan jadi sifatnya itu antara lainnya tapi intinya babing kamtip mas ini memang ditugaskan untuk membantu masyarakat disitu ya jadi kita masyarakat haruslah memanfaatkan keberadaan babing kamtip mas ini rekan-rekan kalau kita mempunyai masalah kita bisa berkoordinasi bertukar pikiran dengan babing kamtip mas ini dan babing kamtip mas inilah yang akan memberikan penyuluhan penyuluhan kepada kita penjelasan tentang hukum tentang sosialnya dan kalau misalnya yang bersangkutan tidak mampu dia akan minta bantuan ke kantor perpanjangan tangan polsek lah ibaratnya perpanjangan tangan kantor polisi di rekan-rekan anda ingin yang gampang aja anda ingin membuat SKCK tidak tahu caranya tanya babing kamtip mas hubungi babing kamtip mas nanti babing kamtip mas ini akan membantu bagaimana caranya persaratannya apa ya kan atau membuat sim jadi gak usah perlu ke calok datangi babing kamtip mas pak saya mau membuat sim bagaimana caranya pak apa yang harus saya lakukan nanti babing kamtip mas inilah yang menjelaskan sebelum anda pergi ke kantor polisi untuk mengurus sesuatu dan yang tidak kalah pentingnya rekan-rekan seringkali kita berbeda pendapat dengan tetangga ya baik masalah kebersihan masalah sampah masalah parkir atau di komplek ada yang memasang portal dan lain sebagainya itu kan hal-hal sepele yang bisa membuat kurang kompak masyarakat nah ini tugas babing kamtip mas jadi kalau ada hal seperti itu hubungi babing kamtip mas babing kamtip mas akan membantu menyelesaikan masalahnya tanpa harus ke pengadilan tanpa harus pergi ke kantor polisi untuk melapor artinya sebelum kita ke pengadilan rekan-rekan alangkah indahnya kalau kita mendapatkan keadilan di tengah-tengah kita sendiri diantara kita nah disitulah fungsi dan tugasnya babing kamtip mas itu menyelesaikan masalah tanpa masalah begitu rekan-rekan jadi gak perlu sedikit-sedikit lapor sedikit lapor kan ada babing kamtip mas kita minta babing kamtip mas membantu memecahkan masalah kita kalau misalnya sudah dibahas bersama babing kamtip mas dan memang itu wajib ditangani hukum wajib ditangani ke persidangan ke pengadilan barulah kita melapor jadi selesaikan dulu di tengah-tengah masyarakat makanya dibuat babing kamtip mas itu rekan-rekan apa saja masalah hukum sosial ya kan keluarga ya boleh ajaklah babing kamtip mas ini untuk berdiskusi memecahkan masalah karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup rekan-rekan kerja bakti pun boleh kerja bakti ajak babing kamtip mas karena mereka memang supaya berbaur mengerti permasalahan di tengah masyarakat dan itu akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan kebijakan untuk membuat masyarakat nyaman tentram begitu rekan-rekan jadi intinya mari kita manfaatkan babing kamtip mas di sekitar kita karena babing kamtip mas adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah kami dari polsek arca manik poros tabus bandung mengucapkan tetap semangat ya kan jauhkan diri dari masalah tetap tetaplah kompak sesama warga assalamualaikum 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 terima kasih